Pemirsa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dengan fokus mengembangkan UMKM jadi program yang terus digaungkan Partai Perindo. Untuk menjaga komitmen tersebut, Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibyo, turun langsung meninjau para pedagang binaan di Pasar Kecapi, Bekasi. Para pedagang ini merupakan binaan dari Partai Perindo. Mereka mendapat program bantuan berupa grobak dan pelatihan di bulan Oktober tahun lalu. Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibyo bersama rombongan, datang untuk meninjau langsung kondisi mereka di Pasar Kecapi, Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. HT tak hanya berbincang dengan para pedagang, namun juga duduk bersama masyarakat sekaligus menyantap bubur ayam. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Perindo mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk maju dan berkembang. Dampak setelah kami bantu mereka, apakah terjadi satu kegiatan yang lebih positif, lebih baik, lebih rame, itu perlu kami tinjau di lapangan secara langsung supaya bisa tahu efektivitas daripada program yang kami lakukan. Dan ternyata cukup efektif, kalau ini memang bagus ya kami akan melakukan lebih masif lagi. Sementara para pedagang sendiri mengaku terbantu dengan adanya program ini. Ya dagangan tambah maju, lumayan bersih, rapi, malah banyak tanya-tanya mau dapetnya gimana mbak. Ya senang sekali, senang sekali. Dapat guru pagi ini lebih bersih, lebih bagus, lebih terang, jadi peminatnya juga banyak. Hadirnya HT dan jajaran pengurus pusat Partai Perindo di tengah masyarakat mendapat sambutan yang hangat. Hal ini membuktikan Partai Perindo kian dikenal dan mendapat tempat di hati semua kalangan. Menurut itu, harapannya perjuangan partai menuju Indonesia sejahtera bisa mudah tercapai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, MNC Media.